Makanya di Bukhari ada bab, Soeh Bukhari namanya bab tibul kalam, perkataan yang soyit, perkataan yang baik. Yaitu yang enak didengar, orang merasakan kenikmatan, mendapati kelezatan, senang mendengarnya. Jika kamu berbicara dengan orang ini, sepertinya tidak ingin putus pembicaraan dengannya, kamu tidak ingin cepat selesai anak-anak keramahannya, akhlaknya, belum lagi kata-kata yang dia sampaikan. Dan itu sendiri kata imam Ibn Battal, rahimahullah, perkataan baik itu sendiri, minjalil amalil bir, dari amalan kebaikan yang sangat tinggi, termasuk amal kebaikan yang sangat mulia. Nyatanya Allah sebutkan dalam Quran, Idfah bin latihiyya aksen Balas dengan yang lebih baik. Orang yang mencelakamu, menyakiti kamu, balas dengan yang lebih baik. Balasan Itu bisa dengan kata-kata, bisa pula dengan perbuatan. Yang Allah katakan Bil latihiyya aksen Sa'idalladhi bainaka wabainahu ajawatun ka'annahu waliyun hamid Karena Dengan itu yang semula bermusuhan sangat denganmu, akan berubah menjadi wali. Orang yang dekat Cinta, cinta, bahkan akan membela kamu. Kalau dihadapi dengan yang lebih baik, dengan sikap, perbuatan yang lebih baik, dengan kata-kata yang lebih baik. Cepat ataupun lambat Pasti itu hasilnya Kalau dipuruti Nafsu Ketika itu kita terpancing untuk membalas Akhirnya kita setingkat dengan dia Setingkat Dengan dia yang murahan, orang-orang jahil Di celan misalnya Di Kerja Ini itu Atau di fitnah Begini, begini, begini Terpancing emosi Oh iya, kamu itu dasar yang memang begini, begini, begini Balas Hanya kan kamu setingkat setara dengan orang itu Apalagi itu dengan penuh sinis Dengan penuh kebencian Tidak kuat nafsu ini untuk Menahan Ininya balas Bahkan kadang membalasnya lebih dari Yang dia lontarkan ke kita Dan itu Di Di wayang ada bulmumrod Termasuk riba Inamin arba riba Termasuk ribaan yang paling riba Kalau Allah sebutkan Dia mencelamu dengan satu kata Kamu bayar dengan dua kata, tiga kata Dan riba Satu kok kamu bayar dua atau tiga Dia misalnya sekali Satu kata dia lontarkan Kamu memang Gila Senteng Basar Marah kan Emosi Dibayar Kontan Kamu yang senteng Dan bapak kamu memang Begini, begini Basar keluarga mu Akibat kamu bayar berapa orang ini Dia cuma sekali Kamu bayar dengan sekian kali kata-kata Riba Haram Al-Muhim Seperti Para ulama sebutkan Bahwa Perkataan baik itu Termasuk Amalan dir Amal kebaikan yang Sangat mulia Disebutkan Dari Umar Ibn Khattab Radhi Allah Menasehati Memberi Pucangan Kata Umar Radhi Allah Ya Ma'asyarul kurra Kudu Tarita mangkana Qoblakun Wahai para Korik Korik-korik ini Bukan sejegar maknanya Para pembaca Quran Tapi yang dimaksud Ahli ibadah Nah Atau orang yang berilmu Ikuti oleh kalian Jalannya Orang-orang Sebelum kalian Yaitu Para sahabat Rasul Ya Salam Piru Mereka Jadikan Teladan Kalian Warba'uruhusakum Walasakunu Iyalan Alanna Angkat Kepala Kalian Jangan Kalian Menjadi Beban Bagi orang lain Artinya Angkat Kepala Kalian Enggaknya Kalian Mulia Di depan Orang Dan Kamu Tidak menjadi Beban Layaknya Anak istrinya Kalau itu Anak istrinya Wajar Itu anak istrinya Dia Kan beban Bagi dia Anaknya Butuh Buku Minta ke Bapaknya Istrinya Butuh Pakaian Minta ke Suaminya Ini Mau masuk Sekolah Biaya Daftar Ulang Misalnya Sakit Ini Itu Makan Minum Pakaian Semuanya Beban Ke Suaminya Atau Kepala rumah Tangga Kamu Jangan Menjadi Beban Bagi Orang Lain Kamu Bebankan Hajat-hajatmu Padanya Angkat Kepala Kamu Artinya Mulia Bukan Berani Cokak Bukan Tetapi Mulia Karena Seringnya Orang Yang Mendapat Bantuan Dari Orang Lain Kan Hina Akhirnya Tengah Berani Angkat Kepala Dan Kamu Dapati Orang Yang Semacam Ini Kan Menghinakan Diri Memang Yang Akan Bisa Mengangkat Kepalanya Saya Ini butuh Untuk Begini Untuk Begitu Mulialah Di depan Orang Jangan Menjadi Beban Bagi Orang Lain Bahkan Kata Imam Malik Ibn Zinar Rahimahullah Aku Dapati Di Dalam Taurat Ada Pernyataan Bahagialah Bahagialah Kehidupan Kehidupan Orang Bahagialah Kematian Orang Orang Begitu Yang Seharusnya Seorang Mumin Aziz Jadi Orang Terhormat Orang Mulia Seperti Umar Katakan Kamu Bisa Angkat Kepala Tidak Tidak Ada Orang Yang Yang Kamu Berhutang Budi Berhutang Jasa Kepadanya Makanya Para Sahabat Rasul Sallallahu Assalam Tidak Ingin Orang Lain Punya Jasa Padanya Segera Dibayar Jasa Itu Segera Dibayar Sampaikan Apapun Misalnya Dia Beri Kamu Makanan Kamu Bayar Kamu Balas Kamu Berikan Makanan Padanya Kamu Dikasih Kue Kamu Dikasih Kua Misalnya Kamu Dikasih Kua Atau Apalah Seperti Itu Sehingga Tidak Ada Yang Merasa Anak Punya Jasa Kepada Bulan Atau Yang Satu Merasa Kita Utang Budi Kepada Bulan Tidak Ada Cepat Mereka Bayar Bukan Berarti Menolak Kebaikan Yang Diberi Orang Bukan Tapi Menjaga Kehormatan Jasa Dia Dia Membantu Dia Memberi Tetapi Indahnya Dibalas Dan Memang Kebaikan Itu Dibalas Dengan Kebaikan Hal Jasa Jasa Al-Ihsan Illal-Ihsan Di dalam hadis Rasul pun Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan Untuk Orang Itu Paling Tidaknya Bermuka Manit Ramah Ketika Bertemu Dengan Saudaranya Itu Yang Seharusnya Bertemu Dengan Muka Yang Berseri-seri Yang Baik Akhirnya Kata Imam Bukar Yang Umar Allah Dalam Sohih Beliau Bab Istikhbab Tidil Kalam Watala Qatil Wajhi Indal Likoh Bab Sunnahnya Berkata Baik Ketur Kata Yang Baik Dan Muka Yang Manis Yang Ramah Berseri Ketika Berjumpa Dengan Orang Lain Karena Ini Termasuk Dari Akhlak Rasul Sallallahu Yang Beliau Contohkan Kepada Umatnya Dan Ini Teranggap Sebagai Rif'ah Kehormatan Bagi Bagi Seseorang Orang Orang Paling Mulia Beliau Selalu Bermuka Manis Ramah Kepada Orang Sering Dan Selalu Tersenyum Kepada Mereka Sehingga Pahala Didapati Dengan Itu Kecintaan Juga Semakin Terjalin Ikatan Persuderaan Memperkuat Kesatuan Persatuan Antara muslimin Yang satu Dengan yang lain Sekaligus Semakin Jinaknya Hati Semakin Jinaknya Tolgu Yang satu Dengan Tolgu Yang lain Semakin Jinak Binatang Saja Kalau Semakin Jinak Kamu Kan Semakin Manja Semakin Ngalem Kucing Tiap Hari Kamu Kasih Makan Tiap Hari Kamu Baik Sama Dia Minum Susu Kamu Mandikan Kamu Bersihkan Semakin Ngalem Sama Kamu Semakin Manja Kepalanya Digosok Kosokkan Ke Kakin Termutar Di Kakin Manja Sekali Dia Semakin Jinak Dengan Kedekatannya Semakin Lebih Ikatan Emosional Begitu Pula Antara Tentunya Jauh Lebih Mulia Antara Mu'min Dengan Mu'min Hal Hal Kemajian Ini Yang Rasul Ajarkan Perkataan Yang Baik Wajah Yang Berseri Yang Senyum Yang Ramah Memperkuat Ikatan Emosional Lunak Lunaknya Kolbu Semakin Keras Semakin Kuat Cinta Kasi Sayang Sekaligus Semakin Jauh Semakin Jauh Dirimu Dari Takap Dur Semakin Jauh Dari Merasa Lebih Tinggi Lebih Mulia Dari Yang Lain Karena Sebagian Orang Menganggap Hal semacam Ini Terendahan Dia Anggap Kehinaan Senyum Ramah Ke Orang Itu Kehinaan Sehingga Na'udhu Billah Mahalnya Senyumnya Luar biasa Mahal Dari Dia Untuk Mendapat Jangankan Senyum Wajah Yang Ramah Sajau Luar biasa Mahalnya Dari Dia Bawaannya Kalau Kamu Temui Pegang Dan Serius Ada Perlu Apa Ya Ini Begini Begitu Pegang Dan Serius Ya Serius Labah Perkara penting Misalnya Tapi Tidak Harus Kamu Pegang Dan Mahal Sekali Senyum Dan Ramah Kan Bisa Dengan Senyum Apa Yang Bisa Saya Bantu Ini Ini Ramah Orang Merasa Senang Orang Merasa Tenang Dekat Dengan Bermuam Malah Itu Bagian Orang Merasa Justru Itu Tak Kabur Tercelah Merasa Dirimu Lebih Dari Yang Lain Allah Sebutkan Kepada Mu'minin Tundukkan Sayap Kepada Orang Orang Mu'minin Yang Mengikutimu Artinya Tundukkan Sayap Tundukkan Tawaduk 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 Kepada Mu'minin Karena Mereka Memang Orang Yang Pantas Kamu Tawaduk Untuk Mereka Bukan Seperti Orang Orang Kafir Yang Memang Pantas Untuk Dikerasi Selamat Allah Ya Ayuhan Nabi Jahidil Kuffara Wal Munafiqina Waghlud Alayhim Wa Makwahum Jahannam Wabizdal Mosim Wahai Nabi Perangi Orang Orang Kafir Dan Munafiqin Waghlud Alayhim Dan Kasarlah Kepada Mereka Keras Tempat Kembali Mereka Jahannam Dan Itu Walhi Yatubillah Tempat Kembali Yang Sejelek Jelek Kejuali Kalau Itu Kapir Yang Diharapkan Islam Kita Berharap Keimanan Dia Ambil Hatinya Atau Ditakuti Kejahatannya Dari Orang Orang Fasik Dan Yang Serupa Dengan Itu Jangan Kamu Meremehkan Kemarupan Itu Sekecil Apapun Di Hadis Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Kepada Abu Zhar Kalaupun Kalaupun Kamu Memasak Banyai Kuahnya Kamu Perhatikan Ketangga Tengah Kamu Kamu Jaga Artinya Bulan Dikasih Bulan Kamu Anteri Walaupun Cuman Kuahnya Doa Tetapi Yang Dikehendaki Adalah Perhatian Mu Pada Mereka Bukan Bukan Nominal Bukan Nilai Materinya Tapi Perhatian Mu Kadang Sebagian Orang Ditipu Oleh Saiton Dengan Mencepilihkan Kebaikan Misalnya Masak Nasi Soto Gini Gak ada Dagingnya Misalnya Tantes Apa Kata Orang Nanti Begini 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 Kamu Bikin Kolak Misalnya Walah Ada Pisangnya Walah Ada Ubinya Tapi Sama Anak Anak Kamu Tinggal Kuahnya Laba Kasih Tetanggamu Kalau Memang Itu Yang Bisa Kamu Berikan Kadang Orang Ditipu Oleh Saiton Jangan Gak Pantes Gak Logis Masa Ngasih Orang Ngasih Tetangga Juni Nanti Dikata-katain Pelit Basil Dan Terusnya Gak Etis Sama Segali Saiton Menghalang-halangnya Orang dari Kebaikannya Rasul Katakan Jangan Kamu Binahkan Jangan Kamu Sepelekan Kebaikan Itu Sesedikit Apapun Di Bukhari Ada Bumufrat Rasul Allah Sebutkan Kepada Wanita Secara Khusus Jangan Kalian Merenekan Kemakrupan Sekecil Apapun Walaupun Salah Seorang Dari Kalian Hanya Bisa Memberi Zilf Shad Zilf Shad Ini Kalau Kamu Tahu Kakinya Kambing Sepatunya Yang paling Bawah Kan Pecah Kakinya Kambing Sepatunya Biasanya Kalau Dimasak Buat Sot Kaki Kambing Zilf Itu Yang Ada Di Antara Pecahan Kedua Sepatunya Itu Namanya Zilf Bersarap Kalau Kalau Kamu Kerit Kakinya Kambing Di Daerah Ini Kan Ada Tipis Sekali Memang Dikit Daging Yang Ada Di Antara Dua Sepatunya Itu Yang Rasulullah Katakan Kalaupun Hanya Ini Yang Kamu Punya Yang Bisa Kamu Berikan Berikan Nah Harus Kamu Maksud Daging Besar Banyak Kepala Kambing Ini Kalau Kamu Punya Kamu Dillah Tapi Jika Yang Kamu Bisa Berikan Adalah Kaki Kambing Itu Waktu Bukan Kakin Semua Ini Yang Ada Di Pecahan Kakin Berikan Jangan Ada Yang Kamu Sepelekan Dari Yang Maru Kebaikan Itu Tidak Boleh Ada Yang Di Anggap Remek Bisa Jadi Dari Yang Kecil Itu Allah Tulis Bagimu Pahala Yang Besar Bisa Jadi Yang Kamu Sepilih Itu Yang Akan Menyelamat Kamu Di Akhirat Selan Kata Ibn Mubarak Amin Allah Rubba Amalin Sohir Tukab Dir Niyah Tapa Banyaknya Amalan Kecil Tetapi Menjadi Mulia Karena Niatnya Betapa Banyaknya Amalan Besar Tapi Kecil Karena Niatnya Keting Keikhlasan Mutabah Kepada Rasul Sedikit Ini Kecil Ini Ketika Kamu Benar Benar Ikhlas Bisa Jadi Itu Yang Menyelamat Kamu Nanti Di Akhirat Makanya Rasulullah Katakan Ittakullah Walau Bishikid Zamrah Takwalah Kamu Kepada Allah Bikin Perisai Yang Melindungi Kamu Dari Azab Allah Dari Merakas Walaupun Hanya Dengan Secuil Kurma Walaupun Hanya Dengan Secuil Kurma Kamu Punya Satu Dua Kurma Kamu Belah Bagiannya Kamu Makan Barunya Kamu Sedekahkan Ke Orang Kamu Belikan Mungkin Supaya Kamu Melihatnya Ya Allah Cuma Baru Kurma Satu Saja Tidak Sampai Tapi Bisa Jadi Ini Yang Menyelamatkan Kamu Nanti Di Akhirat Kamu Tidak Tau Mana Amalan Kamu Itu Yang Benar Benar Diterima Allah Mana Yang Benar Benar Kuklas Siamanya Sungguh Sungguh Akan Benar Menyelamatkan Kamu Di Akhirat Telah Makanya Diriwayatkan Dari Abdullah bin Masjid Dibawakan Al-Imam Al-Mundiri Dalam Terhibur Terhibur Dan Dihassankan Al-Syakh Nasir Al-Allah Beliau Sebutkan Bahwa Kata Ibn Masjid Dulu Di Masa Dahulu Ada Seorang Afif Mahli Bada Dia 60 Tahun Dia Di Soma Di Tempat Ibadahnya Ibadah Beribadah Beribadah Tidak Pernah Masjid 60 Tahun Bukan Waktu Yang Sedikit Sampai Suatu Malam Datang Seorang Wanita Disitu Bermalam Dan Sampai Terjadi Sampai Terjadi Zina Diantara Mereka Berdua Siap Menyesal Menyesal Tiraid Ini Larun Dia Menjauh Dan Menyesal Ingin Bertobat Kepada Allah Sampai Dia Berjalan Jauh Meninggalkan Tempat Nya Dia Berkira Di Suatu Tempat Ibadah Disitu Berhari-hari Dia Jalan Capek Lapar Dan Misalnya Dia Sangat Capek Sangat Lepih Orang Lihat Dia Saya Dari Kejauhan Orang Jauh Ini Orang Capek Dikasih Roti Roti Mau Dia Makan Belum Juga Dia Punya Didatangi Dia Oleh Orang Miskin Tua Minta Minta Hana Juga Lapar Sekian Hari Belum Makan Kodol Lena Minta Rotinya Ya Allah Dia Kauya Hana Sendiri Capek Dari Sekian Hari Belum Makan Salah Kita Bagi Dua Dipotong Rotinya Parul Dia Kasihkan Ke Orang Ini Parul Dia Matang Di Akhir Asyata Ibn Masjid Ditimbang Amal Kebaikannya 60 Tahun Dia Beribadah Itu Kalah Dengan Sinanya Timbangan Kebaikan Dan Kecilaikan Ini Masyiat Lebih Berat Kemaksiatannya Disebutkan Dalam Riwayat Itu Tiga Malam Perempuan Itu Ditempat Ibadahnya Dan Tiga Malam Itu Dia Lakukan Zina Dengan Masjid Timbangan Maksyiat Zina Ini Yang Lebih Berat Kalah Ini Ibadah 60 Tahun Rusak Semua Sehingga Dia Merata Pek Ini Agar Bini Neraka Dikatakan Kamu Tidak Akan Dijolini Hari Ini Sama Sekali Kamu Masih Punya Kebaikan Yaitu Sepotong Roti Sedekah Ditimbang Sepotong Roti Dengan Pahala Yang Dia Berikan Sedekah Kepada Orang Dengan Zilanya Lebih Berat Sedekahnya Dengan Sepotong Roti Selamat Lagi Dan Allah Masukkan Kedalam Surga Karena Sepotong Roti Orang Orang Tidak Tau Mana Amalannya Yang Berguna Bagi Dia Kita Diperintahkan Beramal Soleh Beribadah Melakukan Ketaatan Tapi Mana Yang Benar-benar Diterima Oleh Allah Sesuai Dengan Yang Dikendaki Allah Ikhlas Kepada Yang Besarkah Yang Banyak Dari Perbuatan Kita Atau Yang Kecil Yang Sedikit Allah Makanya Rasulullah Katakan Jangan Ada yang Dispelekan Yang Kecil Yang Sedikit Apalagi Yang Besar Yang Banyak Jangan Ada yang Dispelekan Lakukan Semua Kebaikan Yang Bisa Kamu Lakukan Jangan Ada yang Dispelekan Syaitan Kadang Mengganggu Dan Menghalangi Orang Dari Kebaikan Dengan Suara-suara Tadi Pilih Kecil Gak Pantes Gak 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 Baik Kamu Orang Kaya Kamu Orang Besar Kamu Orang Mampu Masa Ini Lakukan Makanya Di hadis Lain Tentang Perkataan Rasulullah Sebutkan Rasulullah Sallam Terkadang Terkadang Seorang Berbicara Dengan Satu Kata Hati Yang Tidak Dia Kira Artinya Bagi Dia Dugaan Dia Satu Kata Ini Masa Sedasat Itu Kejelekannya Masa Ia Seberat Itu Balasannya Dia Tidak Sampai Menduga Sejauh Itu Cuma Satu Kata Ternyata Dari Satu Kata Ini Dia Dijerumuskan Kedalam Neraka Sejauh 70 Tahun Perjalanan Sebaliknya Rasulullah Katakan Wainal Abdallah Yatakallam Dikali Malki Fridwanillah Layuntilaha Balat Seorang Hamba Berbicara Dengan Satu Kata Yang Itu Dalam Fridwan Allah Yang Juga Tidak Dia Kira Dia Tidak Sampai Menjuga Sejauh Itu Masa Ia Satu Kata Kebaikan Ini Sampai Seperti Itu Besarnya Pahalanya Satu Satu Kata Dia Berbicara Satu Kata Mungkin Misalnya Dengan Ucapan Subhanallah Kata Ketika Kamu Isti Far Kamu Katakan Astag Surullah Orang Tidak Menduga Masa Cuma Dengan Kata Satu Kali Astag Surullah Dia Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Surganya Tidak Boleh Ada Yang Diremehkan Kebaikan Ataupun Kejelekan Jangan Ada Yang Disilekan Kamu Tidak Tahu Dan Masih Masih Kita Tidak Ada Yang Mengerti Yang Kecil Mana Yang Ternyata Itu Bermanfaat Bagi Kita Yang Sedikit Mana Yang Berguna Atau Sekecil Mana Sedikit Mana Itu Ternyata Selaka Dan Bahaya Terus Kita Makanya Segala Kebaikan Kecil Ataupun Besar Kamu Bisa Lakukan Segera Lakukan Amalkan Sekecil Apapun Kejelekan Seremeh Apapun Apalagi Yang Besar Tinggalkan Dan Jauhi Kita Cukupkan Sekian Insyaallah Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin Darbal Alamin Mas Sallallahu Alamin Sallallahu 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 Terima kasih.